Baru, Solyu Intense to Lipstain, warna intens, tahan hingga 12 jam, beli sekarang. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam periode Januari hingga Oktober 2024 mencapai 11,56 juta atau meningkat sebesar 20,45% year on year. Meski jumlah wisatawan mancanegara terus meningkat, namun jika dibandingkan periode yang sama sebelum pandemi, BPS menyatakan angka tersebut masih lebih rendah. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam periode Januari hingga Oktober 2024 mencapai 11,56 juta. PLT Kepala BPS Amalia Dininggar Widya Santi mengatakan, hingga Oktober 2024 secara kumulatif meningkat sebesar 20,45% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Para kumulatif sepanjang Januari hingga Oktober 2024 adalah sebagai berikut. Total kunjungan wisatawan mencapai 11,565,981 kunjungan atau meningkat 20,45% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Meskipun terus meningkat, total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara kumulatif hingga Oktober 2024 ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama sebelum pandemi. Meski jumlah wisatawan mancanegara terus meningkat, namun jika dibandingkan periode yang sama sebelum pandemi pada tahun 2019, BPS menyatakan angka tersebut masih lebih rendah dibanding saat itu kunjungan Wisman tercatat sebesar 16,10 juta kunjungan. Sementara itu, khusus bulan Oktober 2024, BPS jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,19 juta kunjungan. Angka tersebut turun 6,68% dari bulan sebelumnya, namun meningkat 22,01% secara tahunan. Di meliputan IDX Channel. Dan kali ini akan kita ulas pemirsa bagaimana kemudian arus kunjungan wisatawan baik mancanegara ataupun wisatawan Nusantara pada Oktober 2024 atau jelang akhir tahun 2024. Ya seperti yang tadi sudah disampaikan, Pemirsa Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Oktober 2024 ini mencapai 1,19 juta orang atau naik 22,01% secara tahunan. Ya dalam konferensi pers, Pemirsa Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adinigar Widyasanti mengatakan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tersebut terjadi sejak bulan April 2024 kemudian mengalami penurunan pada bulan September yang apabila dikalkulasi secara tahunan, kunjungan wisatawan mancanegara mengalami kenaikan 22,01%. Adapun secara kumulatif, sejak Januari hingga Oktober 2024 atau dalam 10 bulan di tahun ini, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 11,57 juta kunjungan. Sehingga hal itu menegaskan sudah terjadinya pemulihan sektor pariwisata di Indonesia. Adapun berdasarkan pintu masuk dari wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan Wisman pada Oktober 2024 lalu yang melalui pintu masuk utama ini tercatat sebanyak 1,04 juta kunjungan dan pintu masuk perbatasan sebanyak 156,53 ribu orang. BPS menyatakan jumlah kunjungan yang melalui pintu masuk utama didominasi oleh wisatawan mancanegara dengan moda angkutan udara yang berkontribusi sebesar 82,88% sedangkan wisatawan mancanegara dengan moda angkutan laut dan darat masing-masing hanya sebesar 14,2% dan 2,92%. Terkait kunjungan wisatawan mancanegara, Wisman asal negara mana saja kah? Yang kemudian mendominasi angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terutama hingga Oktober 2024 lalu dan untuk mengetahui lebih jelas berikut kita simak rangkuman informasinya. Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Oktober 2024 turun 6,68% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi sebesar 1,19 juta kunjungan. Berdasarkan data PPS pada Oktober 2024 kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi masih didominasi dari Malaysia. Wisman asal Malaysia yang masuk ke Indonesia mencapai 194,100 kunjungan atau mengambil porsi sebesar 16,3% terhadap total kunjungan wisatawan mancanegara. Wisatawan berkebangsaan Malaysia masih mendominasi di tempat pertama di susul Australia dan Singapura. Kunjungan wisatawan dari Malaysia ini mengalami penurunan sebesar 17,22% secara bulanan tetapi meningkat 40,05% secara tahunan. Wisatawan berkebangsaan Malaysia paling banyak masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Demikian juga dengan Wisatawan berkebangsaan Tiongkok masuk paling banyak melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu Wisatawan berkebangsaan Australia paling banyak masuk melalui Bandara Ngurah Rai. Dalam periodang sama, PPS juga mencatat kunjungan Wisatawan menurut kebangsaan tertinggi setelah Malaysia yakni Australia sekitar 150,500 kunjungan atau mengambil porsi sebesar 12,6%. Selanjutnya Wisman asal Singapura sebanyak 106,300 kunjungan atau 8,9% terhadap total kunjungan pada Oktober 2024. Tim Liputan IDX Channel Ya, ternyata Malaysia masih menempatkan peringkat pertama dari wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia hingga Oktober 2024. Ya, kalau kita berbicara soal kunjungan wisatawan mancanegara ini tentunya banyak hal begitu yang mendasari kemudian mereka datang ke Indonesia bisa jadi memang pure untuk berwisata ataupun jalan-jalan atau pelesiran begitu tapi bisa juga memang keperluan bisnis yang kemudian dilanjutkan dengan berwisata sehingga akhirnya ini menjadi kombinasi angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sementara itu pemirsa berdasarkan regional asal wisatawan, masyarakat luar ataupun wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia ini paling banyak tercatat berasal dari wilayah Asia Tenggara yang mencapai 391 ribu kunjungan. Diikuti oleh negara di Asia lainnya sebanyak 330 ribu kunjungan kemudian dari Eropa 216 ribu kunjungan serta Timur Tengah 17 ribu kunjungan. Dan terkait kunjungan wisatawan mancanegara pemirsa salah satu destinasi populer bagi wisatawan mancanegara tak lain tak bukan yakni Bali ya dimana Badan Pusat Statistik Bali mencatat sebanyak 5,3 juta wisatawan mancanegara datang ke Bali selama Januari hingga Oktober 2024. Angka ini naik 20,98% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 lalu dimana pada periode Januari hingga Oktober di tahun lalu tercatat ada sejumlah 4,38 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata. Sementara di periode yang sama pada tahun 2019 ataupun sebelum pandemi COVID-19 ini tercatat ada 5,22 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Sementara itu khusus pada Oktober 2024 ini sebanyak 559.911 wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali. Ada penurunan 5,72% dibandingkan September karena memang low season ya alias memang ini belum puncak-puncaknya. Kita bisa lihat nanti bagaimana kemudian di November dan juga di Desember apakah kemudian ada peningkatan. Sementara itu selama Oktober 2024 lalu masih dari Bali, pemirsa Australia menempati posisi pertama dalam 5 besar kunjungan dan kewarganegaran wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Kewarganegaran Australia ini sebesar 141.395 wisman dimana angka ini mengalami penurunan secara bulanan sebesar 4,55%. Kemudian kewarganegaran kedua ini ada dari India sebanyak 43.570 wisman. Tiongkok, Perancis, dan Inggris ini juga tercatat menjadi wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali pada periode Oktober 2024 lalu. Ada pun secara nasional ataupun secara keseluruhan pemirsa total ada 11,56 juta wisatawan masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2024 dimana sebanyak 45,9% diantaranya masuk melalui Bali atau bisa kita katakan jika memang melalui mode angkutan udara melalui Bandara Ngurah Rai Bali. Jadi memang masih cukup tinggi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hingga Oktober 2024. Dari wisatawan mancanegara, pemirsa kita juga ingin melihat bagaimana kemudian pergerakan wisatawan Nusantara. Seberapa besar tingkat perjalanan wisatawan Nusantara hingga saat ini? Berikut kami sampaikan informasinya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan Nusantara pada Oktober 2024 sempat mencapai 81,43 juta perjalanan. PLT Kepala BPS Amalia Dininggar Widya Santi menyampaikan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara tersebut turun sebesar 2,32% bila dibandingkan dengan September 2024. Akan tetapi bila dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya naik 29,88%. Pada Oktober 2024 jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan Nusantara mencapai 81,43 juta perjalanan atau lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebanyak 83,36 juta perjalanan atau kira-kira turun sebesar 2,32% secara mantuman. Penurunan ini disebabkan karena di bulan Oktober 2024 tidak ada libur nasional atau cuti bersama dan jumlah event atau festival yang jumlahnya tidak sebanyak September 2024. Secara kumulatif, BPS melaporkan perjalanan wisatawan Nusantara periode Januari hingga Oktober 2024 mencapai 839,39 juta perjalanan atau naik 21,87% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Adapun secara regional, pariwisata Nusantara pada Oktober 2024 didominasi oleh arus perjalanan wisata di Pulau Jawa di mana sekitar 69,09% dari total perjalanan wisatawan Nusantara berasal dari Pulau Jawa. Tim Liputan IDX Channel Ya, dari wisatawan Nusantara, Pemirsa Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara hingga Oktober 2024 di Indonesia mencapai 839,39 juta perjalanan. Jumlah ini naik 21,87% dibandingkan kumulatif periode yang sama di tahun 2023. Sementara itu pada Oktober 2024 lalu terdapat 81,4 juta kunjungan wisatawan Nusantara di Indonesia turun 2,32% secara bulanan namun naik 29,88% secara tahunan. Pulau Jawa masih menjadi destinasi utama wisatawan Nusantara di tahun 2024. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Banten dan daerah istimewa Yogyakarta semua provinsi di Jawa menjadi favorit wisatawan Nusantara. Hadapan provinsi Jawa Timur ini menyumbang paling banyak dengan porsi 20,1% kemudian disusul oleh Jawa Barat pada posisi kedua dengan porsi 16,87% posisi ketiga yaitu Jawa Tengah yang menyumbang 13,9%. Sementara di luar Jawa Pemirsa ada pula Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali hingga Sumatera Selatan. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara diprediksi akan terus bertambah hingga pulih ke level perapandemi di tahun 2019. Jumlah perjalanan dalam negeri sempat menurun akibat pembatasan sosial COVID-19 di tahun 2020 dan kenaikan jumlah wisatawan Nusantara ini diharapkan dapat semakin menguatkan ekonomi Indonesia terutama di bidang pariwisata. Pengembangan pada kota-kota wisata juga harus terus didorong guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan menambah kepuasan setiap pengunjung. Terutama di jilang akhir tahun ini Pemirsa kita tahu libur sekolah dan juga ada perayaan Natal dan juga tahun baru ini kita harapkan juga bisa menjadi momentum tambahan untuk kemudian sektor pariwisata di Indonesia sekaligus di saat yang sama para pelaku usaha pariwisata menyiapkan dengan seoptimal mungkin fasilitas, sarana dan juga prasarana untuk kemudian bisa menambah kenyamanan dari para wisatawan baik mancanegara ataupun dalam negeri dan kita harapkan ini juga bisa berdampak secara agregat terhadap Perekonomian Nasional Indonesia selamat menikmati